Ex-Kepala Beacuke Yogyakarta Eko Darmanto resmi ditahan Komisi Pemberatasan Korupsi KPK pada Jumat 8 Desember 2023 hingga 20 hari ke depan. Ia terbukti melakukan gratifikasi dan tidak pidana pencucian uang dengan total mencapai 18 miliar rupiah. Lantas seperti apa sosok Eko Darmanto? Dama Eko Darmanto sempat heboh karena dikenal sebagai PNS yang kerap memamerkan harta kekayaannya melalui media sosial. Ada pun harta kekayaan yang kerap dipamerkan berupa motor gede hingga mobil antik. Eko Darmanto menjabat sebagai Kepala Kantor Beacuke Yogyakarta di daerah istimewa Yogyakarta sejak 25 April 2022. Sebelum dipromosikan ke Yogyakarta, Eko sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Beacuke Purwakarta. Posisi strategis lainnya yang pernah dijabat Eko Darmanto di Beacuke adalah sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika dan Kepala Subdirektorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Ia juga pernah diplot sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacuke tipe A2 Jambi. Dengan jabatannya yang mentereng, KPK menduga Eko memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi. Sumber gratifikasi tersebut berasal dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan hingga pengusaha barang kena cukai. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!